Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel IG kreatif teman-teman depan saya ini sudah ada tiga buah gunting ini gunting yang sudah lama teman-teman untuk ketiga gunting ini ini semuanya sudah tumpul teman-teman Oke kita tes ya Apakah ya untuk ketiga gunting ini benar-benar tumpul Oke kita tes kali ini saya akan mengetes memotong sebuah plastik seperti ini nah kita lihat teman-teman tidak bisa ya alias hanya menjepit saja seperti ini Oke untuk yang kedua atas juga sama teman-teman tidak bisa ya alias hanya nyebit saja eh yang nomor ketiga sama sudah Oke kita tes memotong sebuah kertas menurut kita lihat nah tidak bisa ya teman-teman hanya menjepit saja seperti ini ya untuk yang satunya kita tes juga sama temen-temen nah seperti ini temen hanya masuk di sela-selanya saja temen Oke pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan dengan tiga tips atau tiga cara bagaimana cara kita mengasah gunting yang seperti ini hanya dengan cara yang sangat mudah dan sederhana untuk hasilnya ini akan menjadi tajam setajam silet teman-teman Oke bagaimanakah untuk caranya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke untuk cara yang pertama teman-teman kita siapkan sebuah botol ya botol kaca seperti ini teman-teman untuk cara ini ini cara klasik banyak sekali yang sudah tahu ya tapi untuk bagi yang belum tahu ini sangat wajib untuk kalian ketahui Oke caranya seperti ini kita buka untuk tutup botolnya teman-teman Oke saya akan yang ini saja ya cara mengasah pisau bayang sini caranya seperti ini teman-teman karena ini kecil ya kita asal memakai cara seperti ini saja tapi untuk caranya kita miringkan seperti ini kita tinggal gesek-gesekkan atau kita tinggal gunting-guntingkan saja ya seperti ini teman-teman untuk cara untuk caranya mengasah pisau memakai botol kaca seperti ini Oke mantap jika nanti dirasa kurang tajam kalian bisa ulangi lagi ya seperti ini teman-teman oke kemudian untuk ya cara yang kedua teman-teman saya akan praktekkan untuk gunting yang satu ini ya untuk cara yang kedua kita siapkan korek api korek api yang seperti ini ya teman-teman yang ada pentolnya disini caranya seperti ini kita lihat untuk permukaannya disini teman-teman nah ini kan kasar teman-teman kasar ya caranya seperti ini kita lihat atau kita asah untuk di bagian luarnya seperti ini caranya seperti ini kalian perhatikan cara seperti ini kita tinggal tarik-tarik saja seperti ini nah lihat ada gesekan ya nah lihat teman-teman oke tapi perlu diingat untuk yang bagian dalam nggak perlu diasa ya cukup bagian luarnya saja pada kemiringan pada guntingnya ya seperti ini nah seperti ini teman-teman oke kita balik oke mantap nanti jika dirasa kurang tajam kalian bisa ulangi memakai cara seperti ini lagi oke lanjut untuk cara yang ketiga saya akan praktekkan digunting yang satunya ini lagi teman-teman nah untuk cara yang ketiga seperti ini teman-teman untuk caranya ketiga ah kalian siapkan dengan sebuah amplas seperti ini itu untuk amplasnya kemudian untuk amplasnya seperti ini kita gulung kecil ya tak gulung kecil seperti ini teman-teman ah seperti ini teman kita gulung ya kita pintar kecil seperti ini teman kemudian kita kita ambil untuk guntingnya kemudian kita langsung asa ya kita asa pada kemiringannya seperti ini kita asa bagian luarnya saja ya jangan yang di dalam nanti kalau di dalam itu akan semakin tumpul teman-teman seperti ini seperti ini ya kita asa-asa kita gosok-gosok seperti ini oke lanjut untuk bagian sampingnya atau satunya atau seperti ini juga bisa temen-temen seperti ini ya kalian tinggal tarik-tarik saja seperti ini dan satunya lagi oke mantap oke teman-teman nah seperti itu ya cara pengasahnya oke lanjut kita tes apakah ketiga gunting ini sudah benar-benar tajam langsung saja kita praktekkan kita ambil untuk plastiknya teman-teman ini plastik yang tadi ya kita tes menggunting teman-teman kita lihat Wow sangat tajam teman-teman Oke kita tes satu satunya Wow sangat tajam teman-teman sangat mudah ya tadi nyebit saja teman-teman Oke kita tes satu satunya lagi Wow sangat tajam teman-teman mantap ya ini tes untuk menggunting plastiknya kemudian kita tes untuk memotong sebuah kertas teman-teman kita tes ya satu persatu kita lihat wow sangat tajam teman-teman Oke lanjut mantap sekali ya enggak jepit lagi teman-teman tapi perlu diingat teman kalian lihat untuk kerapatannya ya sebelum sesudah kalian mengasah jika kerapatannya itu renggang teman-teman kalian tekuk-tekuk ya karena ini masih rapat semua teman-teman tadi enggak tidak saya tekuk ya karena masih rapat semua seperti ini nah jika permukaannya renggang teman-teman karena cukup tekan seperti ini ya yang satu ini kalian tarik ke atas kemudian yang satunya kalian tekan ke bawah seperti nah supaya untuk rapatannya ini bisa rapat nah itu jika untuk gunting kalian itu itu renggang ya tetapi jika rapat seperti ini enggak perlu cukup biasa saja seperti tadi oke mantap sekali Wow oke mungkin seperti itu saja ya trik sederhana yang bisa saya bagikan ke kalian hanya memakai barang-barang yang sederhana teman-teman kita bisa mengasah gunting yang sudah tumpul dan yang sudah lama seperti ini sehingga untuk kalian tidak perlu beli yang baru-baru lagi oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya pakai untuk kalian jika kalian suka dengan video-video dari di kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di ide-ide saya terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide-ide saya